Sobat yang berbahagia, tidak terasa kita ada di tahun yang baru. Dan tentunya, segala kekhawatiran, keraguan-keraguan, kebimbangan, kecemasan selalu mengantui dalam kehidupan kita. Tapi apakah itu yang terus kita pegang dalam perjalanan kehidupan kita? Berdasarkan firman Tuhan Lukas Pasal 21 ayat 27 dan 28, Anak manusia akan datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaan, karena itu bangkitlah dan angkatlah mukam. Artinya apa? Tuhan akan datang dalam segala kemuliaan, itu berarti dia akan memilih kita, dia pun akan memberkati kita, dan dia pun akan memberikan talenta ataupun karunia yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan itu berarti ketika menjalani hari-hari kehidupan kita di tahun ini, Kita tidak perlu kawakir, tidak perlu bimbang, karena Tuhan sudah pasti memilih, dan Tuhan sudah pasti memberkati. Bahkan Tuhan akan memberikan karunianya kepada kita. Bangkitlah dan angkatlah mukam. Orang akan bangkit bukan berarti orang lain yang selalu akan menopak, tapi kita pun sendiri yang akan bangkit sendiri. Dengan sebuah niat dan komitmen dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Ada sebuah kemauan, perubahan, supaya di tahun ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Angkatlah mukamu, suatu kebanggaan dan cuka kita ketika kita berjalan dengan suatu buka yang merangkat. Dan itu berarti janji dan berkat Tuhan akan selalu melimpahai perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Immanuel